Intro Baik, soal nomor 12 Pada percobaan MELD digunakan daway dengan masa persatuan panjang 0,03 kg per meter dengan beban 0,3 kg Ternyata terbentuk gelombang stasioner, cepat rambatnya adalah berapa Nah, percobaan MELD itu seperti ini Jadi ada tali digantung pada sebuah, digantung beban berarti beban itu punya masa, maka masa itu punya berat berarti beratnya adalah W, gaya beratnya ya, itu M kali G Nah, ketika ada penggetar di sini, maka ini terbentuk gelombang dan gelombangnya terbentuk gelombang stasioner maka gelombangnya bergerak ke kanan sepanjang tali Nah, maka menurut MELD, kecepatannya pada percobaan MELD itu kecepatan rambat gelombang pada tali F per mu, dimana F nya itu adalah gaya beratnya ini sih ya gaya beratnya atau tegangan talinya Nah, dimana mu adalah masa persatuan panjang mirip dengan masa jenis kalau masa jenis masa per volume maka kalau ini masa per panjang Nah, di soal diketahui mu nya 0,03 yang di atas kilogram per meter sedangkan masa beban berarti M nya 3 kilo Nah, kalau gitu kita mencari W dulu, W itu sama dengan gaya berat ya yaitu M kali G M nya kan 3, gravitasi 10 jadi 3 kali 10, 3, 30 niatan Nah, dari sini kita bisa mencari berapa cepat rambatnya berarti V sama dengan akar yang ini kita gunakan ya F per mu F nya berarti dari gaya berat berarti 30 dibagi 0,003 atau 3 kali 10 pangkat min 2 30 per 3 10 dibagi 10 ke min 2 naikkan pangkat min 2 naikkan pangkat min 2 nya ke atas berarti 10 pangkat 3 lalu bagaimana mengakarkan ini kan 1000 ya 1000 itu 100 dikali 10 akar 100 10 10 akar 10 meter per second maka jawabannya adalah yang D jadi percobaan meld ingat rumus yang ini lalu percobanya seperti ini ya kita lanjut ke nomor 13 sebuah dawai sepanjang 40 cm disipit kedua ujungnya lalu dipetik tengah-tengah jika kecepatan bunyi di udara 300 meter per second maka frekuensi ini ada atas pertama nah ini tentang bunyi jadi kita punya dawai atau senar gitar lah ya dengan panjang 40 cm kalau dijadikan meter berarti bagi 10 0,4 meter lalu kecepatan bunyi di udara 300 meter per second yang ditanyakan frekuensi nada atas pertama berarti frekuensi adalah F nada atas pertama berarti N nya 1 nah jadi kalau kita lihat dawai kalau diketarkan maka nanti terbentuk yang namanya nada dasar nada atas dan nada atas kedua dan sebagainya nah jadi ada dawai yang warna hitam ini lalu kita getarkan atau dipetik bayangkan kita lagi diketak petik maka terbentuk gelombang stasioner nah ini nada dasar N nya sama dengan 0 kalau nada atas pertama apa bedanya berarti ini N sama dengan 1 dan seterusnya ya N sama dengan 2 dan N sama dengan 3 dan seterusnya nah nada atas pertama ini kan ada panjang tali panjang tali ini berapa gelombang kalau ini setengah gelombang karena apa ini kan masih bukitnya saja yang satu gelombang itu yang ini ya ada bukit ada lembah tapi nanti bukitnya lembahnya 2 bukitnya 2 tapi disatukan jadi ini satu gelombang berarti kalau yang ini satu gelombang berarti yang ini setengahnya ya nah yang ini berpenggolombang 3 3 3 3 3 lambda per 2 sedangkan ini berpenggolombang 2 kenapa 1 bukit 1 gelombang ini 1 gelombang ini 1 gelombang lagi ya nah maka untuk menghasilkan frekuensi nada atas pertama dan seterusnya itu rumus umumnya gimana rumus umumnya adalah Fn N tambah 1 dibagi 2L dikali cepat rambat bunyi di udara kenapa 2L karena dia per 2 per 2 per 2 sebenarnya ini kan kalau lambda ini 1 lambda berarti bisa ditulis 2 per 2 kalau 2 lambda berarti 4 per 2 jadi 1 per 2 2 per 2 3 per 2 4 per 2 jadi per 2 ya L nya panjang talinya V cepat rambat bunyi di udara oke kalau dimintanya F1 berarti N nya 1 1 tambah 1 ganti N nya 1 ya 2 kali L L nya 0,4 meter dikali cepat rambat bunyi di udara 300 nah 1 tambah 1 2 berarti 2 dengan 2 coret maka 300 dibagi 0,4 atau 3000 dibagi 4 kenapa 3000 karena dikali 10 atas bawah nah dibagi 4 kalau dibagi 2 dulu berapa 1500 ya 1500 per 2 1500 per 2 dibagi 2 lagi 750 hertz jadi bunyi gitar atau senar yang dihasilkan 750 hertz maka jawabannya yang yang B oke lanjut ke nomor 14 sebuah pipa organel terbuka pipa organel terbuka seruling memiliki panjang 50 jika cepat rambat bunyi di udara 350 maka frekuensi nada dasar jadi kalau diketahui jadi kalau diketahuinya panjang berarti L nya 0,5 50 cm 0,5 meter langsung ya kecepatan bunyi di udara 350 meter per second yang ditanyakan frekuensi nada dasar do, re, mi berarti F nya sama dengan 0 pipa organel terbuka nah kalau dia terbuka ujung-ujungnya kiri kanannya ini bayangkan seruling serulingnya terbuka kiri kanan nah nanti modelnya seperti ini yaitu ini perut simpul perut jadi perutnya di ujung kiri dan ujung kanan maka ini berapa gelombang 1 gelombang atau setengah gelombang nah kalau kita lepertikan gambar ini yang 1 gelombang itu 1 bukit 1 lembah nah kalau di 1 gelombang maka yang segini setengah gelombang berarti yang segini atau yang segini 1 per 4 ya nah ini 1 per 4 ini 1 per 4 1 per 4 tambah 1 per 4 maka ini setengah gelombang yang ini setengah 1 per 4 1 per 4 jadi berapa 1 gelombang atau 2 per 2 gelombang ini 1 per 4 ini 1 per 4 berarti 1 setengah ya 3 per 2 gelombang. Jadi kalau pipa organa terbuka itu berarti POB POB itu rumusnya sama dengan dawai. Soal di nomor 13 tadi rumus umum dawai sama dengan POB N tambah 1 per 2L dikali V cepat rampat bunyi di udara. F0 nanda dasar berarti N nya 0. Masukkan 0 disini 0 tambah 1 2 kali panjang dawai 0,5 kali cepat rampat bunyi di udara 350. Berarti 2 kali 0,5 1 ya. 0 tambah 1 1 per 1 kali 350 maka jawabannya tetap 350 Hz Nah jadi frekuensi nanda dasarnya berarti jawabannya C 350 kemudian kita lihat lagi soal nomor 15 sebuah seruling memiliki kolom udara terbuka pada kedua ujungnya memiliki nanda atas kedua frekuensinya 1700 jika kecepatan suara di udara 340 maka panjang seruling berarti yang diketahui berarti yang diketahui berarti yang diketahui adalah frekuensi nanda atas kedua F2 1700 hertz berarti n nya sama dengan 2 kecepatan bunyi di udara 340 meter terbukaan yang ditanyakan adalah panjang nah ini masih POB masih POB berarti dia masih terbuka seperti yang soal nomor 14 artinya rumusnya sama dengan rumus yang di atas rumusnya apa tadi jadi kalau kita jawab FN sama dengan N tambah 1 per 2L kali P kenapa 2L karena setengah-setengah ya per 2 per 2 dan seterusnya kita mencari L yaudah berarti frekuensi tinggal dimasukan frekuensinya berapa 1700 kemudian nada atas kedua berarti N nya 2 2 tambah 1 2 kali L L nya berapa mau dicari kali cepetannya berarti 340 nah oke disini ada 0 kiri dan kanan bisa dicaret kemudian 17 dengan 34 atau nanti aja kita cari kali silang dulu nah berarti 2L kali 170 sama dengan 2 tambah 1 3 kali 34 2 kali 17 34 ya maka L nya semengan 3 kali 34 dibagi 340 nah 34 dengan 340 kan bisa dicaret lagi berarti 34 dengan 340 berarti 10 ya maka 3 per 10 3 per 10 0,3 meter jadi panjang seluruh ringnya adalah 0,3 meter kalau jadikan cm x 130 cm nah itulah dia tentang bunyi kita lanjutkan pertemuan selanjutnya baik soal nomor 16 tentang bunyi sebuah bunyi dengan daya 340 merambatkan energinya ke segala arah sama besar seorang pengaman mendeteksi taraf intensitasnya di suatu tempat adalah 100 decibel tentukan jarak pengamat dengan sumber mini dimana ada I0 10 min 12 nah apa yang diketahui di soal yang diketahui adalah sebuah bunyi dengan daya daya kan power berarti P 314 Watt kemudian mendekati seorang pengamat di suatu tempat dengan taraf intensitas berarti T I 100 decibel dB itu decibel jika I0 intensitas sambangnya 10 min 12 Watt per meter kuadrat nah yang ditanyakan adalah berapa jarak jarak itu adalah R radius nah jadi bayangkan sebuah bunyi jadi ada sumber bunyi digetarkan ini garap utalah maka bunyi merambat ke segala arah sebenarnya sekiri juga atas juga bawah juga kanan juga nah maka ini ada dua konsep atau ada dua rumus yang pertama konsep dari intensitas jadi ketika bunyi itu digetarkan ke suatu tempat ke tengah sampai di titik ini titik A berjarak R maka intensitas atau energi yang dipancarkan I namanya intensitas itu adalah energi persatuan waktu lebih tepatnya daya persatuan luas ya kan nah jadi I sama dengan P per A lalu rumus yang kedua yang kita gunakan yaitu taraf intensitas taraf intensitas namanya TI 10 dikali log intensitas dibagi intensitas ambang jadi intensitas ambang itu I0 yaitu intensitas yang masih didengar oleh yang masih dapat didengar oleh manusia waktu kita belajar di ST atau SMP kan ada bunyi supersonik infrosonik yaitu 20Hz sampai 20.000Hz nah berarti ambang itu 10-12 nah pertanyaannya jarak berarti kita jabarkan rumus A A itu luas luas bola karena bunyi itu merambat ke segala arah maka I sama dengan P dibagi 4 VR kuadrat ini luas bola ya 4 VR kuadrat kalau di kanan rumusnya VR kuadrat tapi kalau bola kali 4 berarti kita butuh intensitas butuh intensitas berarti kita gunakan rumus yang di kanan rumus TI kalau begitu kita gunakan rumus TI TI nya 100 decibel 10 kita mau cari I I dibagi I 0 I 0 nya 10 10-12 lalu gimana cara mencari I 0 nya yang di dalam logaritma ini bagi 10 dulu maka 10 sama dengan logaritma I per 10-12 logaritma itu kita belajar di kelas 10 kalau gak dituliskan basisnya berarti berbasis 10 nah untuk menghilangkan logaritma kita tulis 10 pangkat ini 10 pangkat 10 kalau disini 9 10 pangkat 9 kalau disini 5 10 pangkat 5 kalau 10 yang disini basisnya itu dari log nah jadi ketika kita mengubah log atau kebalikan log itu adalah bilangan berpangkat atau inverse nya ya maka log nya hilang maka tinggal I per 10 pangkat min 12 maka I nya dapat disana yaitu kalis hilang ya 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat min 12 positif dikurangi negatif 10 kurang 12 10 pangkat min 2 jadi inilah intensitasnya sehingga kita bisa masukkan ke rumus ini jadi kita lanjutkan perhitungannya oke jadi 10 pangkat min 2 intensitasnya yang dapat dari sini kita masukkan ke bawah dayanya 314 dibagi 4 V V nya ini bisa kita ganti dengan 3,14 nah dikali R kuadrat R kuadrat mau kita cari R nya yang kita mau cari ya nah 3,14 3,14 ini kan bisa dicarak tinggal 100 berarti R kuadrat nya kali ke atas R kuadrat sama dengan 100 dibagi 10 pangkat min 2 kali 4 berarti 10 pangkat 4 dibagi 4 nah itu kan R kuadrat berarti R nya akar dari 10 pangkat 4 dibagi 4 10 pangkat 4 kalau diakarkan akar itu pangkat setengah jadi dikali setengah aja ya 10 pangkat 2 akar 4 2 100 dibagi 2 berapa 50 meter kan jawabannya yang yang A jadi kita gunakan 2 rumus intensitas itu daya persatuan luas bola taraf intensitas 10 kali log I per 6 nah kemudian kita ke nomor 17 diketahui taraf intensitas taraf intensitas bunyi 40 decibel sedangkan intensitas ambang pendengaran 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat maka intensitas bunyi tersebut adalah berapa Ti nya berapa ya intensitas jadi diketahui pada soal diketahui taraf intensitas Ti 40 decibel intensitas ambang 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat yang ditanyakan intensitas bunyi berarti I nya bunyi maka caranya gimana yang tadi rumus Ti Ti sama dengan 10 log I per I 0 kita mau cari I I 0 nya ada Ti nya ada yuk kita hitung Ti nya berapa 40 sama dengan 10 log I nya mau cari I 0 nya berapa 10 pangkat min 12 bagi 10 bagi 10 tinggal 4 sama dengan logaritma I per 10 pangkat min 12 logaritma berbasis 10 untuk menghilangkan logaritma maka lawannya log adalah pangkat atau eksponen maka log nya ikan hilang kalau ini ditulis 4 nya itu ditulis 10 pangkat 4 sehingga log nya hilang I dibagi 10 pangkat min 12 maka I nya kali silang 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 12 12 dengan 4 maka 10 pangkat min 8 ya maka jawabannya adalah yang B jadi kita gunakan rumus taraf intensitas nah bagaimana mencari log yang di dalam logaritma maka lawannya log adalah eksponen maka 10 pangkat jadi 10 di langkah logaritma nanti 10 pangkat ambil 10 nya disini kita lanjut ke nomor 18 4 buah mobil sejenis jadi ada mobil sejenis dihidupkan mesinnya taraf intensitas bunyi masing masing berarti masing itu 1 buah adalah 60 decibel jika log 4 adalah 0,6021 maka taraf intensitas seluruh mobil nah mendekati berapa jadi diketahui 4 mobil berarti number of mobilnya 4 kemudian taraf intensitas nya masing masing berarti ti1 namanya ti1 60 decibel ini untuk n1 n1 kalau ini berarti nnya 4 berarti n2 namanya nah ditanyakan berapa ti untuk keseluruhan berarti ti2 namanya nah kalau begitu jawabnya adalah hubungan antara ti dengan jumlah itu ti2 sama dengan ti1 ditambah 10 log n2 per n1 nah bagaimana cara mengingatnya angka 1 ini mirip dengan i kalau 2 2 jadi tuti minta tolong tuti minta tolong oke tuti minta tolong yuk kita tolong ti2 nya berapa eh ti1 nya berapa 60 decibel 60 ditambah 10 log n2 n2 nya 4 ya 4 per 1 4 60 ditambah 10 log 4 log 4 nya berapa 0,6 embel-embel belakangnya tidak harus ditulis jadi 60 ditambah 6 sama dengan 66 decibel jadi jawabannya adalah yang C nah kemudian taraf intensitas sumber bunyi yang berjarak 4 meter dari sumber bunyi adalah 60 decibel ini sebuah ya nah bagaimana taraf intensitasnya kalau jaraknya 400 kalau jaraknya 400 ya jadi kalau gitu apa yang diketahui yaitu R R nya 4 meter lalu ada R 400 meter berarti ini R1 dan R2 kalau R1 nya ti nya 60 decibel nah maka ti2 nya berapa yang untuk 400 jaraknya nah maka untuk menjawab soal itu berarti kita gunakan rumus ti2 sama dengan ti1 ditambah 10 log R1 per R2 kalau N N2 per N1 kalau R jarak berarti kebalikan nah tapi ingat ini dikuadratkan dari mana kuadratnya dari rumus intensitas bunyi P dibagi A A nya luas ya 4 V R kuadrat nah jadi antara ti dan I itu R kuadrat kalau gitu ti1 60 ditambah 10 log R1 berapa 4 per R2 berapa 400 tapi jangan lupa dikuadratkan 60 dikali 2 nya boleh ke depan ya jadi 20 log 4 per 100 per 100 10 min 2 min 2 nya kali ke depan lagi 60 20 20 kali min 2 berapa min 40 60 kurang 40 jawabannya 20 deci decibel maka jawabannya adalah D tim 1 4 5 6 7